Halo dan selamat datang di edisi vlog 122 seri tutorial belajar mesin learning. Jadi kalau di 3 video sebelumnya kita belajar untuk memprediksi dengan algoritma regresi. Kali ini video keempat kita coba untuk menggunakan algoritma dari klasifikasi yang pertama ini adalah KNN atau K-Nearest Neighbor. Banyak yang bilang kalau algoritma KNN ini itu algoritma lazy karena hanya sekedar mencari persamaan dari beberapa atribut yang terdekat dengan objeknya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah salah satu algoritma yang bisa kita coba untuk memprediksi sebuah data. Oke jadi skenario untuk data yang mau kita prediksi saya ambil dari vlog 101. Jadi disitu ada data tentang pengunjung toserba atau mall dengan rentang usia dan pendapatan mereka serta rating dari skor belanja mereka selama mereka menjadi visitor atau bertransaksi di toserba tersebut. Nah kali ini misinya adalah bagaimana kita menentukan dari skor belanja jika diketahui usia dan pendapatan mereka. Oke jadi langsung saja kita tidak pakai alamat untuk algoritma KNN ini yang kita butuhkan ada tiga library. Yang pertama adalah pandas, kemudian matplotlib, dan scikit. Oke pertama-tama kita import dulu library dari pandas, kemudian kita juga import dari library matplotlib, dari matplotlib, piplot.s.prd, kemudian dari scikit. sekalern neighbors, ya import, kaneibers, gresor. oke, ini kita run dulu nah, berikutnya tadi yang seperti sudah saya bilang kita akan ambil data dari VLOG 101 saya ambil dari GitHub disini sudah ada ya kemudian ini file-nya ya, seperti ini bentuknya, datanya ya nah, jadi data ini ada 5 kolom pertama, customer ID spensial kemudian, seks pria wanita kemudian, di kolom ketiga ada rentang usia terus juga dilanjut dengan jumlah gaji dalam juta serta kolom terakhir adalah skor belanja dari angka 1 sampai dengan 100, ya, ini dulu skenario-nya adalah bagaimana cara untuk menghitung analisis segmentasi pelanggan waktu itu ya ini dari sisi brand learning dulu jadi, kita belum masuk ke machine learning buat kalian yang ingin tahu videonya, lihat aja di link di atas ini oke nah, kita coba ambil dari data raw-nya ini kalian bisa klik raw oke nah, ini yang akan kita kopikan berikutnya disini di sel baru kita buat sebuah url yang berisi dengan url tadi yang sudah kita copy kemudian lanjut saya buat variable data frame vlog122 sama dengan dari pandas res.read csv variable-nya adalah url oke berikutnya adalah dari data frame tersebut kita coba tampilkan dulu 5 data teratas dan memastikan bahwa data sudah terload di sel ini oke ini sudah terload jadi saya ulangin lagi sekedarnya bahwa kita coba untuk melatih data dari kolom usia dan gaji ya kan kemudian nanti ada inputan usia berapa gaji berapa ya kemudian nanti kita akan predisikan melalui algoritma KNN ini berapa angka skor belanja yang akan dihitung oleh si mesin oke jadi disini saya buat variable x baru ya ini berisikan data dari vlog122 dengan kolom usia usia di sini oke u nya besar kemudian yang kedua adalah gaji gaji juta jadi ini harus eksek kolomnya usianya u nya besar gaji spasi garis miring juta ya berikutnya adalah variable y variable yang kita mau labelin itu dari vlog122 kemudian kolomnya adalah skor belanja seperti ini nah kita coba run dulu oke gak ada masalah ya di sini berikutnya adalah kita mulai untuk melakukan proses jadi nyesel lagi saya buat variable baru KNN sama dengan K ada gak di sini K neighbor regressor kemudian ini ada satu variable itu identik dengan degree waktu regresi poinomial jadi ini misalnya n neighbor jadi jumlah neighbor terdekat ya jumlah neighbor terdekat neighbors saya misalnya disini ambil misalnya 3 dulu deh untuk di awal-awal nah berikutnya adalah saya ketikan disini mulai untuk mentrennya jadi fit ini X dan Y ya oke coba kita run dulu oke sudah aman disini nah berikutnya kita akan masukkan input data baru ya kemudian nanti akan diprediksi kira-kira nanti dari inputan usia dan gaji itu akan menghasilkan skor belanja berapa oke ini akan saya coba ubah bentuk inputannya bukan data mati tapi kita interaktif jadi saya disini menghasilkan koreba usia sama dengan input usia dalam tahun 2 oke nah berikutnya ini karena usia ini itu dalam bentuk string maka harus kita ubah ke dalam bentuk numerik jadi usia sama dengan kita casting menjadi integer nah berikutnya variable gaji ini sama input gaji ini dalam juta 2 spasi kemudian karena ini juga sama ya input tanpa pasti harus kita casting juga menjadi integer oke jadi disini gaji gaji ya oke usia dan gaji akan kita masukkan ke dalam variable array disini usia koma gaji nah berikutnya coba akan kita otakkan langsung ya kita print kita show langsung disini adalah knn dot predict nah parameter nya adalah data data oke di depannya kita tambahkan misalnya prediksi skor belanja 1 sampai 100 ya seperti ini oke berikutnya kita langsung run aja ya oke ini biar nampak oke katakanlah usia misalnya 33 dengan gaji 50 ya maka prediksi skornya adalah 51 ini menurut si algoritma knn oke sekarang bagaimana kita coba tampilkan plotting nya kita nyesel dulu sambil dari methodlib plt dot scatter scatter kemudian datanya yang saya ambil itu adalah usia dulu lah yang usia jadi vlog kemudian usia kemudian untuk yang oh ini harus global ini oke berikutnya adalah variable g ya dengan color 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 saya isi dengan green aja oke sementara untuk yang hasil dari prediksinya adalah gaji ya kemudian hasil prediksinya di menggantikan dari variable yang sebelumnya dengan color dupa red oke cukup itu aja coba kita run disini awal yang salah disini ini level oke kita run ya biar sempurnya ya jadi titik-titik hijau itu menampilkan sebaran data dari apa namanya usia ya usia usia dengan skor belanja sementara untuk yang di bawah itu adalah gaji dengan hasil prediksinya kalau disini misalnya kita samakan misalnya disini usia juga biar apple to apple kita run lagi maka akan tampil data seperti ini ini adalah sebaran yang apple to apple sama-sama usianya di posisi titik merahnya ada di disini ya nah kalau misalnya kita rubah lagi disini menjadi gaji juta kemudian disini gaji kalau kita lihat maka dot merahnya hasil prediksinya ada disini nah ini ini untuk hasil ketika kita menggunakan n-nya sama dengan 3 bagaimana kalau misalnya 10 kita lihat bahwa hasilnya itu dari 51 jadi 33 dan 50 ketaran dulu disini kemudian disini ketaran lagi usia 39 gaji 50 maka prediksinya adalah 50 kelima jadi tidak terjadi beda sementara untuk plotnya kita bisa lihat disini jadi karena tidak terjadi beda posisinya masih lebih sama oke jadi ini adalah konsep dari algoritma KNN kita akan sembun lagi untuk yang algoritma berikutnya di video-video yang akan datang jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like dan share video ini bila kalian suka jumpa lagi nanti di video yang berikutnya terima kasih sudah mengasihkan selamat menikmati selamat menikmati